5 aktor-aktris Korea yang masih cocok jadi anak SMA Siapa bilang umur 30 tahun udah gak cocok pake seragam SMA? Beberapa aktor-aktris asal Korea Selatan ini berhasil ngebuktiin kalau mereka masih cocok meranin anak SMA walaupun udah umur 30an. Mau tau siapa aja? Sebelum lanjut, jangan lupa untuk perhatiin pertanyaan di tengah video untuk dapet hadiah dari fan Korea ya. Dan jangan lupa subscribe, share, dan pencet tombol notifikasinya dulu. Wonara Aktris kelahiran tahun 1991 ini keliatan masih imut banget waktu jadi anak SMA di drama Itaewon Class lho. Ditambah lagi, potongan rambut pendek berponinya yang sukses membuat dirinya keliatan lebih muda dari umurnya. Park Boyong Park Boyong dikenal sebagai salah satu aktris yang sangat awet muda. Lahir di tahun 1990, Park Boyong ternyata masih sangat cocok memerankan anak SMA dalam film On Your Wedding Day. Padahal saat itu dirinya sudah berumur 30 tahun lho. Pertanyaannya, siapa nama aktor pemeran utama di film On Your Wedding Day? Un Ji Won Leader dari grup Jack Skis ini pernah bermain sebagai anak SMA dalam drama Reply 1997 di umurnya yang ke-37. Walaupun berbeda umur cukup jauh dengan para pemain lainnya, Un Ji Won masih bisa terlihat berbaur dengan baik bersama karakter-karakter lain di sana. Ryu Jun Yeo Di umurnya yang genap 30 tahun, Ryu Jun Yeo memerankan toko seorang anak SMA bernama Jung Won dalam drama Reply 1988. Dengan mengubah gaya rambutnya menjadi berponi dan berpenampilan tanpa make-up, Ryu Jun Yeo bisa membawa kesan anak muda dari karakter Jung Won. Pertanyaan kedua, Tahun berapa Ryu Jun Yeo lahir? Wang In Yeo Wang In Yeo jadi salah satu aktor yang bikin kaget banyak orang saat mengetahui umurnya. Karena di umurnya yang ke-30 tahun, dirinya masih cocok memerankan toko Han So Jun, si anak SMA yang jutek di drama True Beauty. Bahkan banyak orang yang awalnya mengira kalau Wang In Yeo lahir di tahun yang sama dengan Cha Eun Woo. Padahal mereka berdua beda 6 tahun lho. Pertanyaan terakhir, sebutkan satu drama lain yang diperankan oleh Wang In Yeo. Itu tadi, aktor dan aktres Korea yang mukanya awet muda. Menurut kalian, mereka beneran masih cocok gak sih pake seragam SMA? Jangan lupa juga ikut jawab pertanyaan-pertanyaan yang tadi ya. Caranya bisa kalian cek di deskripsi inbox di bawah ini. Thanks udah nonton dan nantikan video selanjutnya dari Fun Korea. Sampai jumpa di video selanjutnya.